Presiden Jokowi dan beberapa menteri di rencah kanan sudah tinggal di Ikea Nusantara mulai Juli tahun 2024 ini, dibalik rencana itu, ternyata terselip sebuah kisah menarik soal, siapa yang akan menjadi tetangga menteri POPR, Basuki Hadimojono. Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan kesiapannya pindah ke ibu kota baru, saat ini, kata Jokowi, dia menunggu jalan tol dan bandara naratetama VVIP selesai dibangun. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Ujar Jokowi ketika mengunjungi IKN, Kamis 29 Februari 2024, dikutip dari Kompas.com, selain Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat POPR Basuki Hadimojono juga mulai berkantor di IKN pada Juli tahun 2024. Salah satu alasan Basuki berkantor di IKN untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur Baj 1 yang mencakup Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, serta jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, Basuki ditelepon Budi Karya. Minta disiapkan rumah di IKN dan Tetanggaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat POPR Basuki Hadimojono bercerita soal dirinya ditelepon Menteri Perhubungan Menhuk Budi Karya Sumadi untuk pindah bersama-sama ke Ibu Kota Nusantara IKN, Provinsi Kalimantan Timur Kaltin pada Juli mendatang. Nah, ini bucurannya Anda Pak Menhuk Budi Karya, ucap Basuki singkat usai peresmian renovasi dan rehabilitasi 50 sarana dan prasarana yayasan pendidikan putra di Kantor Kementerian POPR, Jakarta, Sabtu 9 Maret 2024. Basuki menuturkan dirinya ditelepon Budi Karya Sumadi untuk segera disiapkan rumahnya di IKN sebab Budi Karya Sumadi harus mengonitor pembangunan Bandara Naratetama atau Very Very Important Person VVIP IKN agar segera tuntas. Jadi, beliau sudah telepon saya untuk minta disiapkan rumahnya supaya jadi. Insya Allah berketangga, tambah Basuki dia pun memastikan rumah tapak jabatan Menteri RTGM di IKN sudah bisa dihuni Juli tahun ini. Akan tetapi, tidak semua Menteri bisa langsung menghuni rumahnya di IKN pada waktu tersebut. Ya ini kan tidak semuanya langsung, ini mungkin Juli nanti selesai. Ada yang sudah pindah, ada yang belum. Jadi, ada tahapannya, terang Basuki. Akan tetapi, kata Basuki, baik Menteri maupun Menteri Koordinator Menko akan tinggal semuanya di RTGM. Adapun per 8 Februari tahun 2024, progres RTGM di IKN sudah mencapai 78 persen. Rumah tapak jabatan Menteri sudah 78 persen, kata Ketua Satuan Tugas Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dan Nishas Sumadilaga beberapa waktu lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.